Jadi sih saya saran memang kalau adik-adik sekalian kalau mau berkarir ya baiknya di brand-brand besar khususnya gitu kalau lebih baik lagi di internasional. Karena setahun dua tahun kita akan dibekali oleh training yang setiap bulan itu kita ada target gitu jadi satu orang karyawan itu harus menyelesaikan sekian jam training gitu dan itu di-record, dipantau untuk career path-nya segala macam. Nah jadinya akan menambah kemampuan dari kita sebagai insan pariwisata. Pak Din kan di profesi manapun tidak semua orang bisa kita buat nyaman gitu apalagi ini industrial talent dengan berbagai kelumitnya, berbagai permasalahan. Nah mungkin sebagai orang apa ya sebagai nahkoda di salah satu di perusahaan sebagai GM yang tentunya sebagai kepala perusahaan itu memimpin beberapa banyak orang itu seperti apa Pak? Menanggapi ketika ini kan apalagi bisnis hospitality ini adalah kan jasa ya memberikan pelayanan seperti apa itu Pak menjaga supaya orang bisa benar-benar kembali. Ya memang yang tersulit itu gimana kita mempertahankan market yang sudah ada ya. Nah ini jadi PR bagi semua GM hotel atau semua pemimpin gimana caranya bikin bisnis kita terus berkembang gitu ya. Yang pertama memang kebutuhan merit itu punya fondasi kita adalah mengedepankan value dari our staff gitu. Jadi staff kita itu benar-benar kita istilah orang Jawa diwongke gitu. Benar-benar disiapin dari segi tadi trainingnya terus renumerasinya juga harus lebih baik gitu. Sehingga dia merasa nyaman, once dia udah merasa nyaman pasti dia akan melakukan pelayanan ketamunya juga lebih sincere, lebih alami gitu ya. Even though dia ada masalah di rumah tapi karena sudah terbiasa, tertraining bahwa kita sebagai pelayan memberikan service yang terbaik. Even kita punya masalah apapun di rumah, waktu kita berhadapan dengan tamu ya muka kita bukan kayak kue topeng, jadi kita berubah. Jadi jadi nah tapi ini semuanya kan untuk kepentingan tamu dan kita ada skornya bu jadi untuk mengontrol itu. Jadi bagusnya itu jadi kita ada skornya berapa sih kepuasan tamu itu. Nah itu menjadi PR bagi kita dan kita meeting kan tiap hari ini misalnya ada komplain A, kenapa ini bisa terjadi. Nah kita terus suruhin ke bawah dari sisi HRD tolong dibikin trainingnya lagi misalnya dari sisi departemen lain. Di upgrade terus ya? Oh gitu dan itu memang kudu namanya perusahaan jasa kan kudu terus aja ya berulang-ulang diingetin gitu karena kita kadang-kadang karena keseharian sehari-hari suka lupa mana yang benar-benar yang enggak atau mungkin agak kurang atau perlu diimprove lagi. Buatnya tetap ada ini ya ke karyawan-karyawan kita dibawa di seluruh divisi ya. Jadi selalu berkesinambungan ya training ya perbaikan dan segala macam. Mungkin bisa dispil sedikit Pak sebelum ke Makassar nih. Ini kan kondasan tak salah Pak Dino ini dalam urusan kerja baru pertama kali ke Makassar. Dan sebelumnya kan mungkin di Jawa, di Bali. Mungkin bisa dispil Pak di sebelum di hotel. Ya sebelum di sini saya sebelumnya kalau dari karir awal saya di masih di grup married dulu di Sheraton di bandara di Jakarta. Saya mengawali dari level kebetulan background saya di finance saya dari cost controller. Dari situ saya pindah ke beberapa hotel masih di Jakarta. Tapi rata-rata memang di bintang lima ya. Jadi mulai dari Sheraton saya pindah ke Redison di Jakarta juga. Terus sempat di Park Lane, terus sempat di Dharma Wangsa. Dharma Wangsa itu lagi dipakai grup operatornya dari Rosewood. Sempat ke Bali di Four Seasons di Bali. Sebalik Jakarta lagi. Terus sempat ke sini. Terus terakhir di ke Makassar. Wah ini ternyata ke sana kemarin. Luar biasa. Tapi pada intinya tetap memberikan yang terbaik untuk para tamu Pak ya. Pastinya memberikan pelayanan yang prima. Dan sehingga akhirnya mengalami berbagai interaksi dengan berbagai keragaman budaya ya. Jadi orang tua orang. Ini menarik ini Pak. Di ke Makassar mulai tahun berapa Pak? Kalau untuk bekerja kita saya baru-baru Juni kemarin ya. Tapi beberapa kali saya sudah visit. Karena sebelumnya saya di salah satu brand lokal. Saya menjadi vice president operasional. Kebetulan punya unit di Makassar dan Kendari. Jadi saya harus ngunjungin Makassar dan Kendari. Saya juga beberapa apa ya. Sempat manspil tentang sosok Pak Dino ini. Ternyata Pak Dino ini apa ya. Ternyata aktif menjadi pembicara di mana-mana juga. Bicara tentang industri merotelan. Bagaimana itu Pak mengatur ininya? Yang pertama sih saya tadinya pengen memberikan aura positif ke teman-teman GM ya. Yang pertama. Yang kedua setelah saya memberikan aura positif itu saya ngajak teman-teman GM itu. Jangan terlalu terfokus posisi sekarang. Karena kan kita juga ada satu titik di mana di usia pensiun. Karena usia pensiun GM ya rata-rata mungkin di lima-lima. Seperti di angka tiga puluhan tahun kita berkarir gitu. Iya berkarir. Nah kira-kira kalau dia masih sehat, masih muda. Mau, ayah masih merasa muda. Mau berkarir lagi ya saya pikir. Ada sampingan. Makanya saya mencoba menjadi seorang akademisi. Iya akademisi. Nah kebetulan di industri hotel ini, karena vokasi ya Bu ya. Jadi vokasi itu kan tertinggi sekarang D4 ya. Nah sekarang kebetulan si pariwisata ini baru menjadi rumpun ilmu. Dulunya itu bagian dari ilmu budaya. Sekarang jadi ini sendiri. Nah sekarang juga sangat jarang profesor-profesor dari turisme gitu. Saya pikir ini peluang satu. Yang kedua teman-teman GM maksudnya sehabis dia tidak aktif jadi GM mungkin bisa jadi pengajaran. Bisa jadi pembicara pengajaran, jadi akademisi. Karena ada suatu gap juga antara akademisi dengan industrial atau profesi. Di kampus-kampus mohon maaf, di beberapa kampus sebetulnya saya ngajar. Tidak terlalu update dengan kondisi market di industri. Nah kalau ada suatu kombinasi. Jadi di mana dosen-dosennya selain akademisi juga profesional. Itu akan membantu lulusan menjadi jauh lebih baik kan. Dan itu kayaknya Bapak Dino ini sudah mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Karena tadi saya sudah membaca beberapa dari disiplin ilmu yang Bapak miliki. Dan juga ternyata penonton terkini, ternyata Pak Dino ini juga adalah seorang dosen. Jarang-jarang loh GM Hotel. Saya berapa kali ketemu dengan GM Hotel Pak. Dan jarang-jarang yang memang lebih fokus kerja. Dan ternyata Pak Dino ini ternyata dosen di Trisakti. Dan beliau adalah seorang akademisi juga. Dan sedang mempersiapkan untuk mencapai gelar profesor ya Pak. Guru Besar. Guru Besar, Masya Allah. Disiplin ilmunya apa itu Pak? Saya kebidangan manajemen perhotelan. Oh, manajemen perhotelan. Dan kita doakan mudah-mudahan dicetakkan Pak Dino ini untuk menjadi guru besar. Bagaian ilmu manajemen perhotelan bisa tercapai. Dan tentunya kita juga bangga ya di industri perhotelan dengan adanya guru besar seperti beliau. Dan benar-benar ini apa, cita-citanya tercapai Pak Dino. Kita kembali ke Pak Dino ini memimpin PowerPoint by Saratur Makassar. Boleh dibagikan Pak Dino seperti apa, gaya kepemimpinan Pak Dino. Apalagi kan di Makassar ini dengan, mungkin dengan Pak Dino yang dari Jawa Barat, dari Bandung, dengan ketemu dengan orang Makassar, orang-orang Makassar gitu ya. Maksudnya ada perbedaan cara bicaranya mungkin, cara ini mungkin bisa di, ini Pak. Saya sih dari mengalami beberapa pindah dan ketemu berbagai. Orang, berbanding masyarakat. Orang, berbanding masyarakat. Orang, berbanding masyarakat. Orang, berbanding masyarakat. Orang, saya melihat di Makassar tidak ada bedanya dengan yang lain gitu. Malah Alhamdulillah gitu, memang mungkin kita sama dasarnya sama-sama orang hospitality. Jadi kita sudah, sudah ramahnya sudah ada duluan gitu. Jadi, dengan suku apapun kita bisa langsung. Bisa berinteraksi ya. Berinteraksi dan, Alhamdulillah kita dapat tim yang sangat solid di Makassar ini. Karena memang, setelah itu sudah dibekali oleh training yang komprehensif mungkin ya. Dan, apalagi sekarang anak-anak Gen Z ini kan, sebenarnya kan problem sekarang itu di Gen Z ini. Tapi kalau untuk generasi milenial ke bawah sih, kita lebih apa ya, lebih gampang untuk ininya. Dan, tetap sih, saya sih selalu mungkin memang kita harus jadi role model. Itu yang jadi susah. Memang itu PR juga, kadang-kadang belum tentu sempurna. Tapi at least, saya ngalamin gimana kalau waktu saya jadi bawahan. Saya akan selalu mencontoh atasannya gitu. Jadi kalau atasannya nggak benar, ya pasti bawahannya juga nggak benar. Betul, betul. Gimana kita berikan contoh kepada bawahannya pastinya. Yang lainnya juga, kita harus bisa memang dapetin hatinya dulu si para karyawan gitu ya. Jadi, bukan berarti kita selalu menjadi good guy gitu. Kadang-kadang juga kadang-kadang kita harus jadi bad guy dalam arti yang kita harus mengingatkan. Mungkin sampai... Kita jadikan mereka keluarga, Pak ya. Iya, sebetul. Kadang-kadang kan, satu sisi kita harus memberikan, kalau memang dianya bagus, dianya apresiasi. Tapi kalau dia ada dengan masalah pekerjaan, ya kita juga harus memberikan mungkin edukasi, peringatan, dan sebagainya. Pak Din, dalam waktu... Baru satu bulan lebih, Pak ya? Bulan. Sebulan lebih di Makassar ini, Mimpin Hotel Port Point Bayu Saratur, Makassar. Ada mungkin pandangan-pandangan Pak Din untuk membawa Port Point ini lebih baik lagi dari yang sebelumnya, Pak Din? Iya, menjadi impian semua jenang manajer waktu dia masuk ke unit. Usahanya dia pengen menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Dan saya melihat memang market di Makassar sangat bagus ya untuk industri hotel itu. Rata-rata city occupancy, terutama di weekday ini, sangat ramai dengan meeting dan sebagainya. Memang perlu proses ya, semua orang juga nggak bisa langsung memperbaiki dengan lebih baik. Saya mulai dengan yang pasti gimana sih cara mempertahankan dulu yang sudah baik, terutama penjualan, revenue gitu ya. Terus yang kedua, apa sih yang kira-kira bisa dikembangkan lagi, penjualannya mungkin dari sisi SDM-nya, atau dari sisi promosinya dan sebagainya. Itu, Kak Eja. Oh iya, Pak. Mungkin juga bisa di ini, mungkin ada promo-promonya mungkin untuk masyarakat kunjung kita, Pak. Ya, memang saat ini kita, karena burung kita kan cukup besar ya, malah masuk terbesar di Indonesia bagian timur gitu ya. Dan Makassar sebagai hub di Indonesia timur, marketnya ini ditangkap oleh owner dulu, bahwa ini akan lebih banyak sisi conference atau meetingnya gitu ya. Memang agak unik di sini, revenue-nya biasanya kalau di hotel-hotel lain tuh kamar lebih besar gitu. Daripada FNB, di sini FNB-nya jauh lebih besar. Terima kasih telah menonton!